Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Welcome to Fathya Bias Channel BTW maaf banget aku cuma pake bergo Karena sebenernya udah malam Dan aku emang lagi sedih banget Aku udah bikin monthly favorites Dan itu tadi pagi bikinnya Terus ternyata pas aku cek lagi footage-nya Gak ada suaranya Ya Allah, Masya Allah Cobaan, Masya Allah Harus penuh dengan sabar Kalo bikin video mah Gak tau deh apa yang salah Oke, jadi gak apa-apa Ini adalah bulan yang aku suka banget Bulan Agustus Salah satu bulan yang sangat mengena di aku Karena aku lahir di bulan Agustus Dan bentar lagi aku ulang tahun Kalo ada yang tau, coba komen di bawah Aku ulang tahun tanggal berapa Oke, terus udah gitu Udah bulan Agustus Udah pasti aku saatnya bikin July 2020 Favorites Nah, oke Aku langsung aja akan ngebahas produk-produk apa Yang selama sebulan kemarin aku suka Dan akan aku racunin kalian dengan Hashtag Racun Bia Langsung aja This is not a sponsor video Ada yang emang dikirimin buat aku Tapi ada yang aku beli juga sendiri Pokoknya kalian tuh kalo nonton Monthly Favorites aku Ini adalah Anas Review Tidak ada campur tangan dari manapun Oke, langsung aja Aku mau ngasih tau yang pertama adalah Masker Disini Alhamdulillah ada skincare Ada makeup lengkap Aku mau ngasih tau kalo aku lagi Suka banget sama masker Dari Tiff Ini kalian tau ya Tiff itu kan dia ngeluarin Range-nya namanya Deep Cleansing Mask 10 Minute Mask Ada tiga jenis Aku dikirimin tiga-tiganya Dan aku lagi sering banget pake dua Yang ini Satu lagi tuh yang hijau yang maca Tapi aku lagi sering banget pake yang ini Yaitu adalah si ini Yang pinginnya adalah Nets Oat Clay Mask Jadi dia itu Ada kandungan Oat, Tea Tree, dan Lemon Oil Aku pake ini ketika aku bener-bener ngerasa Maka aku tuh lagi kayak Lumayan berjerawat Dan lagi agak beruntusan Terutama ini lagi aku sering pake Karena semenjak aku pake masker tuh Ini aku lumayan parah Jadi aku lagi suka banget pake ini Sama satu lagi yang ini Si Fleur de Terre Ini juga favorit Katanya ini best seller juga Dan ini tuh udah ada kandungan Camomile sama Calendula Nah ini tuh aku pake kalo kulit aku tuh lagi Butuh kelembaban Dan kayak pengen yaudah tenang aja gitu kulitnya Aku pake ini Dua-duanya enak banget parah Dia teksturnya tuh masker yang krim gitu Ini aku kasih contoh ya Sebentar Wanginya sih gak usah ragu Udah wanginya enak banget Dua-duanya Tiga-tiganya malah Ini dia Yang atas itu si Nets Oat Clay Yang ini tuh adalah si Fleur de Terre Ini dia kalo si Oat Claynya tuh Emang bener-bener kerasa banget Ada si Oat Atau gandungnya gitu Next adalah ke skincare Ini lagi aku suka banget Dan lagi rajin banget aku pake Kalian kalo ngikutin aku di IG Story pasti tau Betul IG Story aku Fatiha Bia tolong follow Maksa Oke ini adalah dari Sulwasu Jadi waktu itu aku dikirimin Satu set traveling kit gitu Kayak gini isinya Eh salah Urutannya itu gini Nah kayak gini Traveling kitnya itu bilang Kalo kalian pake dua minggu itu Bisa bikin kulit lebih cerah Kenyal, lembab Pelampi Dan lain sebagainya gitu Akhirnya aku coba Pertama aku nyoba si ininya Si Gentle Cleansing Foam Aku suka banget banget sama ini Kenapa? Dia itu Kalo kalian tau aku kan suka Belum kemana aku ngebahas si Safi Dermasave Yang cleansing foamnya Dan aku ngerasa si Safi itu udah cukup lembab Ketika habis cuci muka Dia tetep lembab Ini Lebih lembab lagi daripada yang Safi Menurut aku Jadi kayak wadaw Ini mantep sih Mantep banget Aku biasanya pake cuma satu pump doang Terus dia itu udah cukup berbusa Buat dipake di muka Soalnya aku ngerasa Perlu banget ngebersihin Untuk kulit aku ya Itu ngaruh banget Untuk ngebersihin Setiap pagi Karena kayak skincare malam aku kan Kadang-kadang agak tebel ya Kayak pengen yang lebih melembabkan Bikin kenyal banget Dan besok pagi itu Kalo aku gak ngebersihin Aku pernah soalnya itu malah jadi Clock Pores gitu Malah porep-reperku ketutupan Dan jadi kayak malah Makin beruntusan Itu di pribadi aku Makanya aku sekarang Dua kali pagi dan malem aja Kalo malem juga Pakenya emang lebih yang Deep cleansing Karena kan seharian Duh gak pake cuci muka Terus malamnya deep cleansing Kayak gitu aja sih Oke Aku udah suka banget yang ini Terus Dua produk ini Aduh Pantesan Pantesan banyak yang suka Ini sih giling Ini namanya First Care Activating Serum EX Jadi tuh meskipun namanya serum Ternyata dia itu Lebih kayak ke booster Kalo kalian tau Laneige Effector EX Nah mirip-mirip kayak gitu Tapi ini tuh emang sebutannya aja Activating Serum EX gitu Ini bagus banget Aku tuh ngerasain banget Selama hampir sebulan aku pake Dan aku ngerasain kok Muka aku tuh setiap bangun pagi Itu tuh cerah gitu Padahal emang kalo beruntusan sih Kalo dipegang ada ya Tapi cerah banget Ini Ini Jawabannya Saudara Saudara Aku suka banget Ini sih Ini kayaknya yang paling ngaruh banget nih Maaf banget aku gak ngasih tau teksturnya Karena ini sayang banget Aku emang-emang Aku bakal coba banget Banget-banget-banget So far aku ngerasain cerahan Cerahan dan cerahan Terus si Bloomstay Vitalizing Water-nya ini Tuh lebih kayak ke toner Tapi tonernya tuh tipe yang agak kental sedikit gitu Nah ini Menurut aku dia lebih kayak untuk menghidrasi Jadi dua ini jadi bagus banget Ini jadi ngebooster Ini tonernya tuh jadi nyerep banget Bagus banget Gito Tiga ini Lagi juara banget aku pake Oke next adalah skincare selanjutnya Btw kenapa banyak nyamuk ya ini ya Banyak nyamuk di rumahku Gara-gara kamu Malas bersih-bersih Oke next adalah ini Ini adalah CloseRx Hydrium Watery Toner Ini aku udah pake Dan liat Udah tinggal segini Karena bener-bener pagi Malem-pagi malem Pake ini terus Ini itu ada kandungan Vitamin B5 Panthenol Sama 6 jenis Hyaluric Acid Which is bagus banget Untuk melembabkan kulit Kalo kalian tau kan Aku hydrating toner itu Suka si Kiehl's Terus ada Aku lagi nyoba si Mamong juga Terus ada si Hatomugi Ini menjadi salah satu Yang akan aku simpan Dan akan aku repurchase Biar ulang-ulang Karena enak banget Dia biasanya kan kalo hyaluronic acid banget tuh Dia kayak cuman nempel di permukaan doang Gak yang nyerep banget gitu Makanya dia namanya Watery Toner Karena dia bener-bener Teksturnya cair banget Tapi langsung nyerep Rep-rep ke kulit Bener-bener bagus Bener-bener enak banget Jadi nyerep Tapi tetep kerasa kelembabannya Ini dia juaranya Cosrx Hydrium Watery Toner Kayak iklan Oke next kita ke Oh Ini ada satu hal random Yang aku lagi suka Yaitu adalah Tisu Basah Ini dari Softies Antibacterial plus antiseptic Jadi kan sebenernya Kalo kalian tau Tisu basah Yang biasa Terutama tisu basah Yang baby ini Dia tuh gak ada alkoholnya Dan gak bisa Antibacterial lah Ini gitu Nah ini tuh emang khusus Softies ini khusus untuk Antibacterial and antiseptic Tisu basah gitu Ini oke dipake di Muka Tangan Di permukaan-permukaan Juga oke gitu Aku lagi suka banget Emang sih harganya Sebenernya lumayan mahal Dibanding kalo kalian beli Misalnya Paseo gitu ya Segini Ini tuh harganya 20 ribuan Isinya cuma 20 wipes Sedangkan kalo si Paseo ini tuh Aku beli Isinya satunya ini 50 sheets Itu sekitar 20 ribuan Tapi dapet 2 Kalo aku gak salah ya Apa 30 dapet 2 gitu Ya udah pasti lebih murah Tapi ya Antibacterial Jadi yaudah Aku Ya aku akan bawa ini Untuk di tas aku gitu Oke next kita ke Permuka-permukaan Jadi aku lagi suka banget Kalo kalian tau kan Sebenernya aku udah ngebahas Review foundation secara lengkap Ada 8 foundation Dan 8 cushion Kalian bisa cek disini Dan aku juga akan taruh Linknya juga di description box Aku Suka dari 8 itu Dan bingung parah Untuk milih Mana yang paling bagus Karena menurut aku Bener-bener produk lokal itu Lagi bagus-bagusnya Banget parah Nah Tapi Tidak bisa dipungkiri Selama sebulan kemarin kan Kalo aku lagi bikin video Atau apa tuh Aku pake Produk-produk foundation dong Ini akhirnya adalah Dua yang lagi Sering banget aku pake Yang pertama itu adalah Si Rabbit Habit Ini namanya Moon Glow 2-in-1 Cushion Foundation And Luminous Concealer Compact Jadi dia itu ada Dua produk Di dalam satu produk Ada si concealer Disini Sama ada Si cushionnya Kayak gitu Ini aku yang warnanya Sand & Custard Aku suka banget Parah Dengan finishnya Yang bener-bener Sekali layer doang Karena dia coverage-nya tuh Menurut aku udah medium to full Dia itu Jadi butuh dikit aja Jadi udah pasti ringan Tapi coverage-nya lumayan tinggi Dan hasilnya tuh Bener-bener menurut aku Natural Radiant Skin Seperti itu Jadi kayak bener-bener kulit Sehat aja Kalo kalian pengen Nambahin satu layer lagi Emang menurut aku Agak keliatan lebih basah Dan aku pribadi Satu layer udah cukup banget Terus tinggal Liset aja sedikit Terutama di T-zone aku Karena aku kombinasi itu oily And then good to go Karena kayak masih ada Keduian dan Keglowingan sedikit di muka Jadi mantul Ini lagi mantul banget aku pake Lagi sering banget aku pake Sama satu lagi Yaitu adalah si Face Base by BLP Ini gak tau kenapa Lagi sering aku pake Kayak istilahnya butuh dikit aja Tapi goes a long way gitu loh Ini aku shakenya Yang W20 Warm Beige Warnanya cocok banget Di aku Dan aku belakangnya Cuma pake Satu pump aja Untuk seluruh muka Dan menurut aku Jadi pas banget Untuk menyamaratakan warna kulit Jadi untuk hasil yang lebih ke light medium Itu aku pake Cuma satu pump aja Untuk seluruh muka Tapi ada tipsnya Menurut aku Kalian harus Apa ya Harus pake moisturizer yang cukup banyak Atau kalian pake primer yang melembabkan dulu Sebelum pake si satu pump doang Kenapa? Karena dia itu Biar lebih gampang didistribusiin Sama di blend Dan aku belakangnya Cuma pake tangan doang Dia kayak Agak dia nyerep sedikit Baru aku blend Dan pake sponge And then good to go Pake concealer sedikit Lalalala Gitu Cocok deh pokoknya Bener-bener cuma satu pump doang Jadi ini irit banget Jadinya sekarang Oke deh Next adalah Loose powder Eh ya ampun aku lupa banget Ngasih tau Ada moisturizer yang lagi aku suka banget Parah di bulan kemarin Yaitu dari Joylab Ini adalah Joylab Skin Oatik Moisture Gel with Probiotic Jadi Probiotic itu Bagus banget buat kulit ya Istilahnya buat Memperbaiki skin barrier kulit Itu bagus banget Dan ini tuh Teksturnya tuh mirip banget Kayak Kiehl's Water Cream Yang aku suka banget Nanti aku kasih tau gambarnya disini Itu mirip banget kayak gitu Dia tuh teksturnya kayak gel Terus pas dipake Dia tuh kayak agak breakdown Jadi kayak air gitu Terus pas di ini Nyerep Ke kulit Dan kerasa lembabnya Tapi kayak udah nyerep banget Pas digini-gini udah nyerep gitu Nyerepnya tuh kayak buat kalian Yang kulitnya kombinasi itu oily Bener-bener akan kerasa nyerep gitu Padahal dia Full of moisture Iya pas tau ini teksturnya Udah gitu dia ada spoolnya juga Kecil Jadi kayak gini bentuknya Bener-bener Ya bener-bener kayak gel Nih aku kasih tau teksturnya ya Nih Tuh Teksturnya kayak gel Tapi pas diginiin tuh Langsung kayak air Dan Tuh Bentar ya sebentar lagi Ini nyerep Abis itu udah Dan nyerepnya tuh bener-bener yang nyerep banget Gitu deh Menurut aku ini cocok untuk semua jenis kulit sih Kalian mau yang kering Kombinasi Oily Menurut aku ini masih bisa dipake Karena ini tuh lebih untuk Menghidrasi kulit Kalian tuh bilang kulit yang kombinasi Maupun oily tuh bisa loh Dehidrasi Salah satu contohnya tuh Kalian bisa ngerasa kulit kalian tuh kusam Atau kulit kalian tuh ngerasa kayak Agak-agak Ngaco deh Kayak mungkin agak breakout Atau lagi kayak Mulai tanda-tanda yang kering Atau gimana Kayak gitu deh Kekusam sih terutama Untuk ngasih tau Kalo kulit kalian dehidrasi Kayak gitu Next Kita ke loose powder Aku lagi suka satu loose powder nih Belakangan ini Yaitu dari Luque Cosmetics Jadi dia itu ada dua warna Ada Freya sama Tera Jadi kalo si Freya ini Lebih ke light Agak neutral gitu Sedangkan kalo si Tera ini Lebih ke medium Yang medium warm gitu Apa sih warnanya ya Oh iya Aku udah ngasih One brand makeup tutorial juga Kalian bisa liat disini Untuk packagingnya sih Sebenernya normal aja ya Kayak packaging loose powder Pada umumnya Yang aku suka Dia butirannya tuh Alus Jadi itu menurut aku Pigmentasinya tuh pas Gak yang terlalu Full pigmented gitu Tapi yang gak ada Warnanya juga Ini aku kasih liat Dua warnanya Si Freya dan Tera ini Jadi biasanya kalo si Tera ini Sebenernya kan buat medium To tan skin Tapi aku pake Untuk perimeter luar muka Dan seperti aku bilang Karena dia pigmentasi tuh Bukannya full banget Jadi aku pake brush Yang agak puff gitu Yang agak gede Dia tuh masih cocok banget Di kulit aku Lebih kayak ngeblendnya tuh Lebih enak Kalo untuk si Freya ini Aku pake buat di bawah mata Meskipun menurut aku Kalo dibawah di bawah mata Dia masih kurang Ngasih Brighton di bawah mata gitu loh Jadi kayak cuma nge-set aja Biasanya aku akan tambah lagi sedikit Pake bedak yang agak warm Untuk bawah mata aku yang Agak gelap gitu But so far so good Next adalah Compact Powder Disini Compact Powder Aku ada dua Yang aku lagi suka Belakangan ini Dan yang satu lokal Yang satu International Compact Powder Yang lokal dulu ya Yang lokal aku lagi suka dari Luque lagi Ini adalah Luque Holy Perfecting Pressed Powder Yang warnanya Aurora Ini aku suka banget Sama warnanya Karena menurut aku Ini tuh bener-bener warnanya Sesuai banget sama aku Nih liat deh Tuh Dia tuh warnanya kuning Aku tau kalo kalian liat kan Ini kayak kuning banget Dan kayak kurang pas di aku Tapi ini Kuningnya tuh bagus banget Ini aku pake buat di bawah mata Juga masih cocok banget Ini aku pake sekarang ya sedikit Dan buat dipake di seluruh muka aku Juga masih bisa banget gitu Coverage-nya tuh juga lumayan banget ini Woy Terus kalo misalnya aku pergi gitu ya Yang aku bawa sih Pressed powder-nya ini Karena jadi lebih ringkas kan Tuh Juga gak terlalu gede juga Wah Ini lagi mantul sih Aku suka banget Oke Udah Segitu Oke next Apa lagi sih Lupa aku Oh iya Aku mau kasih tau lagi nih Ini adalah bronzer Favorit Aku Di bulan ini Dan kayaknya di tahun ini Karena udah lama banget Aku gak nemuin bronzer yang oke Dari Gerlang Dan ini tuh emang bener-bener salah satu best seller dari Gerlang Si Terrakota namanya The Bronzing Powder Natural and Long Lasting Tan Yang warnanya 01 clear Dia emang ada beberapa warna gitu Packagingnya udah gak usah ragu lagi ya kalo Gerlang Dan aku sudah bikin one brand makeup tutorial Gerlang Kalian gak usah bingung Kalian gak usah gunda Akar aku kasih disini Dan di description box Oke Ini lihat Dan ini Gak ada fallout-nya Tapi warnanya keluar Luar biasa Dan alus banget Dipake di muka Ini aku coba ya sekarang ya Tambahin aja Aku sebenernya udah bikin juga kan Pas tadi pagi Ini aku kasih videonya Bener-bener alus banget Dipake Jadi kayak ngeblendnya tuh alus gitu Enak banget jadinya Ini bahkan tadi aku pake buat ngekontur hidung aku juga sedikit Dan hasilnya juga oke banget Lagi suka banget cinta-cinta Cinta-cinta-cinta Indonesia Oke Dan selanjutnya Dari Gerlang lagi Ini salah satu produk yang Mengalihkan dunia aku Lucu banget soalnya dari cara pengaplikasiannya Namanya Two-tone blush Yang nomor 02 Neutral pink Satu, dua, tiga Ini Tara Kayak gini Jadi ada highlighter sama ada blushnya Dan aku pribadi jauh lebih suka blushnya dibanding highlighternya Karena highlighternya tuh lebih subtle banget Gak keluar dan gak aku banget gitu loh Pas awal sih aku ngeliat si blushnya warnanya kok agak ini ya Kayak gak bisa aku pake gitu Kayak agak neutral pink yang Aduh kayaknya gak cocok deh gitu Ternyata Don't judge the blush by the color Akhirnya aku coba kan Duh gitu aplikatornya tuh adalah si puff ini Jatuh cinta langsung pada pandangan pertama Ini aku pake gini Aku tap-tap dulu biasanya Tap-tap-tap Baru aku distribusiin Tapi distribusiinnya emang harus ngawang ya Seperti demikin Ya ampun hidungmu kenapa jadi badut kebanyakan guys Tuh Ya kan Suka banget sih marah ini Ya ampun gil-gil Marah-marah-marah Gitu Dan dia tuh ngeblendnya enak banget Beberapa kali aku pernah ketemu sama temen aku kan Dan aku pake blush ini Terus dia langsung nanya Ibi bagus di blushnya pake apa Iya bagus Terus aku cerita Terus aplikatornya pake puff loh Ah serius Iya bagus banget Dan kayaknya gak ngangkat sama sekali Apapunnya Udah mantep deh Ini lagi aku suka banget Genja banget Dan menurut aku ini kalo buat kalian yang pengen coba Coba aja dulu Karena ini punya beberapa warna juga Ih gemes Oke next Adalah satu Ya ampun guys maaf banget ya Agak pelupa nih kalo udah malem Ini aku tadi kan ngasih tau Produk press powder Compact powder Yang pertama tadi kan si Luque Dan yang kedua yang international Ada dari gerlang juga Maaf ya Lagi suka banget produknya gerlang Jadi kayak Aku jadi kayak ngerasa Ya emang ada harga ada rupa Dan di gerlang ini Menurut aku bener-bener Keliatan banget Produknya emang bagus-bagus gitu Ini ada satu yang aku suka Namanya Lungjury The Pou Compact Matte Life Yang shadenya 02N Clear Atau Light Aku sebenernya ragu nih Karena dikasihnya Light kan Dan udah gitu warnanya kayak gini Kayak terang kali pun Hehehe Hehehe Ternyata bagus banget Karena dia tuh kayak ngeblend Bagus banget buat di blur gitu deh Kayak ngeblur banget di muka Pigmentasinya sih menurut aku udah medium ya Pas gitu Tapi tuh kayak Tetep akan ngeblend ke kulit kita Kayak nyerep ke kulit kita gitu loh Oke deh Kita tumpuk lagi Gak apa-apa Ntar kita pake sponge lagi ya Aku bingung Wanda udah gak ada lagi yang mau ditutupin Dan dia tuh juga Sebenernya sponge-nya juga enak Karena dia ada dua side gini Yang aku suka banget Adalah yang putih ini Hasil tuh lebih kayak ke velvet Gak yang terlalu Apa ya namanya Terlalu full coverage Gitu deh pokoknya Udah gitu wanginya juga enak banget Ah Tempatnya juga bagus banget tuh Gerlang Parah sih Oke Aku mau nyemprot dulu deh Bentar ye Oke Apalagi ya sekarang ya Saatnya Udah 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 Wuuu Saat yang ditunggu-tunggu dari kalian Adalah produk yang Recommend banget Yang aku temukan Dan aku langsung masukin Ke best products of the year Yaitu adalah produk mascara Yaitu adalah dari Pixie Make It Glow Oke ini adalah Pixie Make It Glow Lash It Up Aku udah bikin videonya Video kemarin Jadi aku nyobain produk-produk Pixie yang baru Dan aku gak nyangka Aku menemukan salah satu maskara Terbaik di tahun ini Menurut Fathia Bia Yang mirip banget Menurut aku sama Kalau kalian tau Penemuan terbaikku Catrice Rockateur 24 Hour Yang warnanya hijau itu Bagus banget Oke Aku udah pake tadi ya Dan aku akan ngasih gambarnya Yang tadi aku panggi pake Ini sampe sekarang Liat nih Dan ini sekarang udah jam berapa jam Sepuluhan Nasih panjang Lentik Dan tebal Aku suka banget Parah nih Sama maskaranya Pixie Woy Penemuan terbaik 2020 Nih Woy Liat ini Apa ini Apa itu Udah aku gak usah ngasih tau lagi ya Kalian udah ngeliat Dan kalian banyak mengatakan juga Di IG story Aku tuh pake maskara apa Karena keliatan banget Kayak pake bulu mata palsu Ya ini dia Ini dia juaranya Gitu Oke guys Cobain ya Wajib Terus kasih tau aku Bener gak Baik yang terakhir adalah lipstick Sebenernya lipstick itu aku lagi gak banyak Ngexplore nih Di bulan kemarin Tapi ada beberapa yang aku suka banget Salah satunya adalah yang aku pake hari ini Yang aku pake hari ini itu adalah dari Shiseido Aku hapus dulu ya biar kalian liat Aku lagi suka banget Ini pake namanya Shiseido Visionary Gel Lipstick Yang warnanya 202 Bullet Train Ini dia warnanya adalah seperti ini Ya peach Ini tuh kayak nude peach yang bagus banget buat jadi ombrian Dan dia kan teksturnya cream ya Tapi pas dipake Emang awalnya creamy gitu Kayak Eh gitu Tapi lama-kelama dia tuh kayak nyerep ke kulit Ke bibir ya Jadi bagus banget Nih aku kasih liat ya Tuh Dia kan glidesnya Tuh ya Gampang banget kan Tuh Ya kan Tapi abis itu kan dia lama-lama Kayak nyerep Ini aku biasanya emang agak di tap-tap gitu sih Biar lebih rata Lihat dong warnanya Ya kan bagus banget ya Suka banget parah woy Oke Terus sama lip glossnya juga Lagi suka banget sama lip gloss Lip glossnya Shiseido Aku tuh baru tau ya Jadi waktu itu aku dikasih nih ya Segini Lipstick-lipsticknya Shiseido Dan ini aku udah pake 3 warna lip glossnya Namanya Shimmer Gel Gloss Nih yang tengah-tengah ini nih Dan aku suka banget parah Ada 3 yang aku suka Ini yang kemarin aku bikin di IGTV Aku kasih tau nih yang ini Ini warnanya si Dye Dye Orange 06 Lihat dong aku udah pake lumayan banyak nih Keliatan gak? Tuh aku udah lumayan pakenya udah banyak Karena emang suka banget Karena warnanya tuh orange Tapi orangenya tuh gak yang nyolok banget Jadi tetep kayak ngeblend sama lipstick yang kita pake di bawahnya gitu loh Terus aku juga suka yang nomor 05 Nih aku kasih warnanya ya Ini yang warna 05 Ini warna 06 Dan ini liat deh Kalo kalian pake lipstick warna merah di bawahnya Jadi bagus banget tuh Jadi berdimensi Karena dia orange-orange Terus ada partikel emasnya kecil Nah yang ini bagus banget Kalo lipstick kalian tuh nude Yang akan aku pake sekarang ya Gila-gila-gila Ini cakep banget sih emang Aku biasanya pake sedikit di jari sih Terus aku distribusin aja pake jari Lihat ya Tuh gue Enak banget teksturnya Dia keliatan basah banget Tapi gak lengket sama sekali di bibir Ya Sudah terlihat ya Terus mereka tuh juga punya yang warna yang aneh-aneh juga tuh Kayak ada biru, ungu Terus pink agak neon Kayak gitu-gitu Lucu banget sih Oke Itu dia yang tadi aku suka Sama terakhir adalah lipstick juga Ini tuh dari Innisfree Namanya Innisfree Vivid Cotton Ink Nomor 19 Jadi waktu aku dikirimin dari nomor 18 19, 20 19 is the best color Dari tiga itu Ini aku akan coba ya Dia tuh teksturnya kan gel ya Kalo mau ngebayangin tuh mirip-mirip Kayak second date kalo kalian tau Nginya titan Tapi kalo second date itu lebih ke liptin Jadi kayak emang Tau kan kalo liptin tuh emangnya kayak nempel di bibir Karena kalo si Vivid Cotton Ink itu dia Nggak seperti kayak liptin banget Lebih kayak ke gel lipstick aja gitu Ke gel lip product gitu Ini aku kasih liat warnanya Tuh Dan liat dong Distribusi ini tuh Diswipe tuh Bagus banget kan Begitu Malah kita pake di bibir Nih liat ya di bibirnya Tuh Ini mungkin karena pake Kerudung merah Jadi kayak keliatan Nyorok banget Tapi aslinya tuh Agus banget Dan kalo misalnya emang lebih natural lagi Biasanya sehari-hari tuh cuma dipake di tengah doang Terus aku distribusiin pake Apa? Jari doang Biar lebih kayak keliatan Berantakan-berantakan Bibirnya seksi gitu loh Jadi berantakan beneran deh Dan yaudah segitu aja Ya Udah gak ada lagi Terima kasih sudah menonton Semoga kalian teracuni oleh Hashtag racunbia Dan seperti biasa Komen di bawah Kalo kalian pengen aku bikin video apa Woy apapun yang kalian pengen komen Please komen di bawah ya Dan yaudah Thank you so much for watching my video Don't forget to like, comment, and subscribe Don't forget to tell your mama, sister, siblings, your friends, and everybody To like me and to subscribe me Don't forget to always watch my video And see you on my next video Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mwah Dadah Sampai jumpa